Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus Itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita buka firman Tuhan Berita sukacita dalam ibadah pertanyaan Bertulis dalam kitab pengkotbah Pengkotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai yang ke-17 Pengkotbah 8 ayat 9 sampai yang ke-17 Beginilah firman Tuhan Semua ini telah kulihat Dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari Ketika orang yang satu memuasai orang yang lain hingga ia celaka Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kurus dan dilupakan dalam tol Itu pun sia-sia Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat Tidak segera dilaksanakan Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat Walaupun orang yang berdosa Dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah Akan beroleh kebahagiaan Sebab mereka takut terhadap hadirannya Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan Dan seperti bayang-bayang Ia tidak akan panjang umur Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi Ada orang-orang benar Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar Aku berkata Itu pun Ini pun sia-sia Oleh sebab itu aku memuji kesukaan Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari Kecuali makan dan minum Dan bersukarian Itu yang menyertainya di dalam jerifayangnya seumur hidupnya Yang diberikan alat kepadanya di bawah matahari Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia Tanpa menantuk siang malam Maka nyatalah kepadaku Bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan alat Yang dilakukannya di bawah matahari Bagaimanapun juga Manusia berlelah-lelah mencarinya Ia tidak akan menyelaminya Walaupun orang yang berhikmat mengatakan Bahwa ia mengetahuinya Namun ia tidak dapat menyelaminya Demikian pembacaan kirimah Tuhan Bapak ibu saudara Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita tahu saat ini Kita sedang hidup Dalam sebuah kehidupan Yang paradoksa Artinya Dimana terkadang Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita Berbanding terbalik dengan apa yang selalu kita pikirkan Selalu kita harapkan di dalam kehidupan kita ini Sebuah kehidupan yang terkadang berbanding terbalik Dengan apa yang kita impikan Dengan apa yang kita harapkan Kita melihat seolah-olah Selama kita hidup Selama kita berada di dunia ini Ada banyak kejutan-kejutan Ada banyak surprise yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita Yang terkadang begitu baik Tapi terkadang sangat-sangat menyedihkan Bahkan jauh dari apa yang pernah kita impikan Di dalam kehidupan kita ini Itulah sebabnya Orang-orang mengatakan bahwa Kehidupan ini Adalah ibarat seperti Sebuah misteri Ibarat seperti Sebuah kotak pandora Semakin kita membuka Maka semakin banyak kejutan-kejutan Maka akan semakin banyak hal-hal Yang kita temukan Apakah itu yang kita impikan Ataupun juga Sesuatu yang tidak pernah Kita harapkan di dalam kehidupan kita Orang-orang mengatakan bahwa Hidup ini adalah sebuah misteri Yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita ucapkan Yang sampai kapanpun tidak akan pernah kita pahami Bahkan sekitar apapun Semampun apapun kita Tidak akan pernah sanggup Kita pahami Dengan akal pikiran kita sendiri Saudara-saudara yang dikasihkan Tuhan kita Yesus Kristus Itu juga yang mau diungkapkan Kita menghubungkan pada hari ini Dimana dia juga melihat Ada banyak kesiasiaan yang terjadi di dalam kehidupan ini Apa yang diperbuat manusia di bawah Tolong matahari ini Di bawah bumi ini Itu pun semuanya adalah sia-sia Seperti yang kita temukan dalam perikiran hari ini Dia menggambarkan Dia menyatakan ada beberapa kehidupan Perilaku umat manusia Yang dia anggap itu kesiasiaan Karena masih jauh Dari apa yang seharusnya Karena masih jauh Dari apa yang sesungguhnya Yang diinginkan Tuhan Untuk diperbuat di dalam kehidupan ini Yang melihat Ada orang benar Dengan segala kebaikan Dengan kehidupannya yang jujur Dengan kehidupannya yang selalu Mengutamakan kebenaran dan kebaikan Tapi justru orang-orang demikian Orang-orang yang seperti itu Yang semakin dibenci orang Orang-orang seperti itu Yang semakin disikirkan Bahkan bisa kita katakan Seperti akibat atau buah dari perilaku Dia seperti selalu ditimpa oleh Berbagai-bagai problem Kehidupan Dan berbanding terbalik Dengan kehidupan Orang-orang Fasil Orang-orang yang tidak pernah Mengindahkan etika-etika moral Orang-orang yang tidak pernah Berduli yang namanya Dengan hukum-hukum Ataupun Aura Aura alat Justru kelihatannya Kehidupan mereka Yang seperti Lebih baik Justru kelihatannya Mereka seperti Lebih bahagia Bahkan Boleh kita katakan Seperti terhindar Dari permasalahan hidup Terhindar Dari segala problem-problem Mereka seperti hidup Dengan begitu mulusnya Tanpa ada tantangan Tanpa ada rintangan Di dalam kehidupannya Malah justru Orang-orang yang selalu Hidup di dalam kebaikan Mengutamakan kebenaran Di dalam kehidupannya Justru Orang-orang seperti inilah Yang selalu Dipenuhi Oleh masalah-masalah Dalam kehidupan Ada juga orang-orang Yang berikian Orang-orang Yang hidup Di dalam kebaikan Orang-orang Yang hidup Di dalam ketulusan Dalam hal Berbuat sesuatu Di dalam kehidupannya Yang selalu Mendatangkan Kebaikan Yang selalu Mengajarkan Kebaikan Justru Kehidupan mereka Yang lebih singkat Di dunia ini Malah kita melihat Orang-orang yang seharusnya Orang-orang yang tidak Memperdulikan hal itu Justru mereka mendapat Usia yang lebih lama Bahkan seratus kali Lebih lama Ini sangat-sangat Mengganggu Dalam kehidupan kita Ini sangat-sangat Mengganggu Dalam Pemahaman kita Tentang Keberadaan Allah Tentang bagaimana Cara Tuhan Mau melindungi Umatnya Mau memberkati Orang-orang Yang setia Di dalam kebaikan Supaya Jangan nantinya Ketika semakin Berlarut-larut Siklus ini Realita ini Selalu terjadi Maka Bisa kita katakan Orang-orang Yang tadinya Masih mempertahankan Kebaikan Masih mempertahankan Kebenaran Dan kejujuran Dalam hidupnya Bisa-bisa Akan berbalik Bisa-bisa Akan berubah Karena Dia melihat Realita Yang terjadi Tadi Sangat-sangat Diluar dari Apa yang Dia imani Apa yang Dia percayakan Di dalam Kehidupan Maka dalam Hal inilah Bapak Ibu Saudara Untuk Menuliskan Kitab ini Dengan satu Catatan Supaya kita Selalu Belajar Kembali Supaya kita Mau Melihat Kembali Bagaimana Cara Allah Bagaimana Karya Allah Dengan segala Hikmat Dengan segala Pengetahuan Allah Dia mau Menggambar Kehidupan Ini Dia mau Mengajak Orang-orang Untuk Lebih hati-hati Untuk Lebih Mengandalkan Iman Untuk Lebih Mengutamakan Kesetiaan Kesetiaan Dan Ketakannya Di dalam Memang Hanya Beberapa Yang dituliskan Pengkotbah Dalam Perikot Hari ini Tapi Kalau kita Mau Uraikan Lebih Banyak Bahkan Dalam Kehidupan Kita Saat ini Kita sering Menemukan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Apa yang Seharusnya Yang kita Pikirkan Yang terjadi Di dalam Kehidupan Karena saya Mendengar Ada Seorang Pengkotbah Dia Pernah Dicerca Diperhadapkan Dengan Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Cara Tuhan Menciptakan Dunia ini Apa yang Dilakukan Tuhan Sebelum Ia Menciptakan Dunia ini Bagaimana Cara Tuhan Membuat Bumi ini Sehingga Menjadi Dan lain Sebagainya Bahkan Yang Lebih Ponyol Lagi Pernah Ada Orang Berkata Lalu Mana Yang Diluan Diciptakan Telur Atau Ayam Tak Disinilah Saya Pernah Mendengar Dia Kemudian Dia Menjawab Begini Sebelum Allah Menciptakan Dunia Ini Dia Menciptakan Sebuah Pahlu Azaib Dimana Pahlu Ini Nanti Berfungsi Ketika Ada Orang Yang Bertanya Tentang Hal-hal Diluar Dari Kemampuannya Maka Tuhan Akan Menunggu Kepalanya Dengan Pahlu Dari Atas Sama Ya Mengapa Karena Memang Kita Terkadang Tidak Semuanya Bisa Kita Pahami Tidak Semuanya Bisa Kita Selami Sesuai Dengan Pikiran Kita Sesuai Dengan Kemampuan Kita Bahkan Dengan Logika Logika Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Itu Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Jawaban Akan Apa Yang Selalu Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Bahkan Kita Sering Mengatakan Ketika Sudah Mulai Muncul Pertanyaan Pertanyaan Ini Maka Hanya Satu Jawaban Yang Selalu Kita Berikan Itulah Kemahakwasan Allah Absolut Kedaulata Allah Di Dalam Dunia Bapak Ibu Saudara Yang Dikasihi Tuhan Kita Yesus Kristus Memang Kalau Kita Lihat Realita Yang Terjadi Kita Perhadapkan Dengan Iman Kita Kita Uji Kembali Dengan Pikiran Dan Pengapakuan Memang Tidak Akan Ketemu Mengapa Allah Melakukan Demikian Benarkah Allah Yang Melakukannya Benarkah Allah Yang Menghendakinya Untuk Terjadi Tapi Sebagai Orang Berimu Sebagai Orang Percaya Kepada Tuhan Yang Takut Akad Tuhan Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Merubah Mindset Untuk Merubah Cara Pandang Bukan Lagi Mencari Tahu Mengapa Mengapa Dan Mengapa Tapi Mari Kita Lihat Berangkat Dari Realita Yang Terjadi Sekalipun Selalu Bahkan Sering Berbanding Terbalik Dengan Apa Yang Kita Impikan Apa Yang Kita Harapkan Tapi Ingat Itu Semua Tuhan Kerjakan Menurut Hikmat Menurut Pengetahuan Allah Sendiri Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Roma 11 Ayat 33 Dikatakan Oh Alangkah Dalamnya Kekayaan Hikmat Dan Pengetahuan Allah Sungguh Tak Terselidiki Keputusan Keputusannya Dan Sungguh Tak Terselami Jalan Jalannya Kita Bukan Lagi Bertanya-tanya Mengapa Tuhan Mencintakan Mengapa Tuhan Melakukannya Mengapa Tuhan Mengizinkannya Hal-hal Demikian Terjadi Tapi Kita Mau Menjadikan Ini Sebuah Interfeksi Diri Sebuah Motivasi Baru Dalam Iman Kalaupun Semua Itu Sering Terjadi Di hadapan Kita Bahkan Diri Kita Sendiri Yang Mengalaminya Maka Satu Hal Yang Harus Kita Lakukan Adalah Yakinkan Diri Bahwa Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Ia Kerjakan Yakinkan Diri Bahwa Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Ia Kerjakan Karena Bagaimana Caranya Kita Tidak Akan Bisa Menyelami Kita Tidak Akan Mampu Mencari Jawabannya Kita Tidak Akan Mampu Mengetahuinya Karena Kita Ini Adalah Makhluk Ciptaan Allah Yang Tidak Akan Pernah Sanggup Memahami Sesuatu Yang Lebih Besar Yang Lebih Mulia Dari Kita Sendiri Sebagai Orang Yang Dia Ciptakan Yakinkan Dirimu Yakinkan Hatimu Bahwa Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Ia Kerjakan Kalaupun Pikiran Kita Mengatakan Tidak Seperti Itu Seharus Tuhan Kalaupun Hati Kita Mengatakan Mengapa Seperti Itu Terjadi Tuhan Maka Yakinkan Lah Hatimu Bahwa Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Dia Kerjakan Itu Semua Didasari Oleh Hikmat Dan Pengetahuan Allah Itu Semua Didasari Oleh Hikmat Dan Pengetahuan Allah Yang Begitu Dalam Yang Begitu Mulia Yang Tidak Akan Pernasan Kita Mengerti Hanya Dengan Keterbatasan Kita Ini Saja Kesatu Satunya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Yakinkan Diri Bahwa Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Ia Kerjakan Di Dalam Kehidupan Yes 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 Juga Pernah Membuatkan Dalam Yes Saya 55 Ayat 9 Dia Mengatakan Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalan Dan Rancanganku Dari Rancanganku Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanku Dan Rancanganku Dari Rancanganku Maka Lihatlah Saudara-saudara Begitu Jauh Perbedaan Kita Begitu Jauh Perbedaan Kita Antara Kita Yang Diciptakan Dengan Allah Sang Pencipta Yang Mulih Maka Bukan Lagi Mengapa Pertanyaan Yang Menjadi Timbul Di Dalam Kehidupan Kita Tapi Mari Kita Pakai Ini Untuk Meyakinkan Kita Kalaupun Itu Bertentangan Dengan Pikiran Kita Kalaupun Itu Bertentangan Dengan Suara Hati Kita Tapi Mari Yakinkan Hati Bahwa Itu Pun Tuhan Kerjakan Dengan Hikmat Dan Kekayaan Tuhan Tahu Apa Yang Sedang Ia Kerjakan Apa Yang Sedang Ia Bangun Apa Yang Sedang Dia Bentuk Di Dalam Kehidupan Kita Dan Jangan Pernah Ragukan Hikmat Dan Kekayaan Yang Kedua Yang Kau Kita Lihat Dalam Berikut Ini Bapak Ibu Saudara Maka 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 Di luar Dari Ketidak Mampuan Kita Menyelami Segala Karya Karya Tuhan Di luar Dari Ketidak Mampuan Kita Menyelami Segala Karya Karya Allah Satu Satunya Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mensyukuri Segala Kehidupan Mensyukuri Segala Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Yesus Kristus Bersyukur Mensyukuri Kehidupan Ini Ini adalah Salah Satu Bentuk Rasa Memuaskan Diri Sendiri Yang Bisa Kita Lakukan Atas Kenyataan Hidup Yang Terjadi Memuaskan Hati Ini Atas Kenyataan Hidup Yang Terjadi Dalam Kehidupan Karena Kita Tahu Terkadang Tidak Terjadi Seperti Yang Kita Justru Terkadang Yang Terjadi Di Luar Dari Ekspektasi Kita Maka Begitupun Itu Juga Adalah Satu Hikmat Satu Kekayaan Allah Yang Mau Dia Nyatakan Di Dalam Hidup Yang Mau Dia Bangun Di Dalam Iman Dan Kita Tidak Bisa Merempaknya Satu Satunya Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Menikmati Setiap Prosesnya Dan Mensyukuri Setiap Suka Duka Yang Kita Alami Yang Kita Terima Dalam Kehidupan Kita Tahu Ada Begitu Banyak Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Bukan Hanya Bicara Dari Luar Bahkan Dari Dalam Sendiri Juga Ini Bisa Menjadi Sebuah Pemicu Masalah Di Dalam Kehidupan Saya Ingin Mengajak Coba Kita Di Dalam Sebuah Keluar Ini Juga Banyak Masalahan Yang Harus Kita Menaki Yang Harus Kita Hidupi Dengan Hikmat Dan Kebijaksanaan Dari Ketika Ayah Bekerja Dengan Serius Dengan Penusutacita Untuk Bisa Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dengan Segala Upaya Yang Dia Lakukan Dia Rasa Masih Banyak Yang Kurang Setiap Bapak Pasti Akan Selalu Berpikir Bagaimana Caranya Supaya Seibu Supaya Anak Anak Ini Boleh Lebih Hebat Lebih Baik Mengelola Kebutuhan Dan Keuangan Di Dalam Bum Inilah Cara Berpikir Seorang Bapak Bagaimana Dia Berharap Supaya Apakah Itu Gini Apakah Itu Anak Anak Juga Boleh Lebih Hemat Boleh Lebih Baik Dengan Lebih Baik Mengelola Keuangan Mereka Sini Tapi Lihat Apa Yang Dipikirkan Oleh Si Ibu Apa Yang Dipikirkan Si Anak Si Ibu Berpikir Bagaimanalah Apalah Yang Harus Aku Cari Cara Apalah Yang Harus Aku Katakan Supaya Bapak Boleh Tambah Gajinya Supaya Memasukkan Bulanan Boleh Bertambah Karena Kami juga Butuh Refreshing Kami juga Butuh Healing Dan Lain Sebagainya Si Anak Juga Berpikir Apa Apa Yang Harus Melakukan Apa Yang Harus Kekatakan Sama Bapak Sama Mana Supaya Uang Bulan Aku Boleh Ditambah Supaya Aku Boleh Mendapat Uang Lebih Untuk Memenuhi Kebutuhanku Untuk Mencukupkan Segala Kebutuhan Lihatlah Perbedaan Tadi Saudara Saudara Dan Ketika Kita Tidak Berterima Dengan Keadaan Itu Maka Ini Menjadi Masalah Besar Di dalam Keluarga Kita Lihatlah Di dalam Keluarga Itu Sendiri Juga Bisa Membuat Banyak Pemicu Masalah Di dalam Kehidupan Tidak Mungkin Juga Ketika Satu Anak Mengatakan Demikian Tambah Lapa Dalam Bulanan Besok Kita Langsung Tentang Tersampir Besok Langsung Kita Sorek Tidak Mungkin Dia Anak Kita Dia Darah Daging Kita Dan Dia Adalah Harapan Masa Depan Maka Satu Satunya Kalaupun Seperti Itu Keadaan Yang Terjadi Bapak Ibu Saudara Satu Satunya Yang Harus Kita Lakukan Adalah Terima Proses Ini Bangun Semuanya Dengan Hikmat Dan Pengetahuan Dari Allah Dan Syukur Besar Kecil Kebersamaan Suka Duka Yang Sedang Kita Alami Yang Sedang Kita Jalami Bersama Sama Di Dalam Kehidupan Kita Tidak Tahu Sumber Permasalahan Itu Bisa Datang Dari Bagaimana Saja Bukan Mengatakan Selalu Pasrah Berterima Dengan Keadaan Kita Tapi Kita Tahu Keterbatasan Kita Tapi Kita Tahu Kelemahan Kita Tidak Akan Bisa Kita Terumah Karena Itu Sudah Di Luar Dari Kemampuan Kita Sendiri Maka Satu-satunya Yang harus Kita Lakukan Adalah Nikmati Setiap Prosesnya Dan Syukuri Setiap Berkat Berkatnya Suka Duka Yang Kita Alami Itu Adalah Cara Tuhan Untuk Membangun Kehidupan Kita Lebih Baik Lebih Matang Belajar Kembali Terhadap Segala Cara Cara Belajar Kembali Terhadap Mempersiapkan Segala Kemungkinan Kemungkinan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan 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 Terima Terima